Shalom semuanya, berjumpa lagi bersama Miss Nila Hari ini Miss Nila berharap anak-anak tetap semangat dan antusias untuk mengikuti pembelajaran hari ini Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu Muatan IPA Dan minggu ini kita masuk di tema 8, daerah tempat tinggalku Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku Di muatan IPA, minggu ini kita akan belajar pengaruh gaya terhadap gerak benda Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan Gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda Anak-anak dapat memperhatikan gambar berikut Berikut merupakan aktivitas petani saat membajak sawah Memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak Kita juga dapat melihat pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda di dalam kelas Misalnya, saat anak-anak memindahkan meja Saat diberi tarikan, meja bergerak mundur dari letak awal atau mendekati tubuh Gaya berupa dorongan Saat diberi dorongan, meja bergerak maju dari letak awal atau menjauhi tubuh Mengenal perbedaan gaya dan gerak Kita sudah mengetahui bahwa gaya merupakan tarikan atau dorongan Yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk Maka, tarikan dan dorongan yang diberikan oleh anak perempuan terhadap ayunan Yang dinaiki anak laki-laki disebut dengan gaya Gaya yang diberikan oleh anak perempuan dapat membuat ayunan bergerak Saat anak perempuan memberikan gaya Kita juga bisa mengamati bahwa kedudukan ayunan yang dinaiki oleh anak laki-laki selalu berubah Jika anak perempuan memberikan tarikan Ayunan dapat bergerak mundur atau mendekati anak perempuan Sebaliknya, jika dia memberikan dorongan Ayunan dapat bergerak maju dan menjauhi anak perempuan tersebut Dengan demikian, gaya dapat disebut sebagai Perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya Nah, dari semua pembahasan tadi Kita dapat menyimpulkan Gaya merupakan tarikan atau dorongan Yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya Kita akan belajar membedakan gaya Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan atau tarikan terhadap benda Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya Gaya dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk Sedangkan gerak Perpindahan kedudukan benda tersebut dapat mendekati atau menjauhi letak awal benda Atau benda lain di sekitarnya Berikut berapa pemampatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari Contohnya Menendang bola Memotong kue Mengayu sepeda Juga merawat pensil dan bansin banyak lagi Oke sampai di sekian untuk pembahasan minggu ini Silakan anak-anak pelajari kembali materi yang sudah bismillah berikan Anak-anak dapat mencatatnya agar dapat dibaca kembali dan dipelajari kembali Terima kasih tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton